Humpimpa alayong, alayong kambeng Humpimpa alayong, alayong kambeng Saya adalah seorang seliman ketoprak Setradara juga penulis lakon-lakon ketoprak juga Yang saya mulai aktivitas itu sejak tahun 2004 sampai sekarang Keseharian saya itu, saya sebagai pemain wayang orang Sriwudari Dan kebetulan saya itu sutradara wayang orang Sriwudari Saya juga bekerja di wayang orang Sriwudari Sebagai pemain wayang orang aja Profesi saya sebagai pemain ketoprak Memang basic saya pelawak Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya sebagai Bumami Nama saya asli itu Legaria Susanti Tapi kalau nama panggung, nama saya Jumbris Kalau latar belakang saya, saya itu lulusan S1 diisi Surakata Jurusannya seurusan tari Nama saya Darmono Dalam bakar, saya sebagai Pak Gliwon Dia latar belakang saya, berangkat dari Kedoprak Bakar Produksen itu singkatan dari Balada Kampung Riwil Balada Kampung Riwil disingkat bakar Terus ditambahi Produksen Untuk saya tambahin siapa saya juga kurang tahu dulu Ide itu justru dari Balada Kampung Riwilnya itu Balada Kampung Riwil itu kampung yang rentan Yang rentan terhadap masalah Rentan terhadap konflik Terus, ya Riwil lah, Riwil itu rentan Nah ini mengisahkan satu kampung yang riwil yang rentan terhadap satu konflik Tapi konflik itu tetap dibawa dengan ala komedi Ini akan saya jawab bersama Satu, dua, tiga Yee gede Kegiatan saya Selain di Bakar Produksen Itu masih aktif di Kedoprak Nah kebetulan selama ini Akhir-akhir bulan-bulan ini Masih aktif Alhamdulillah Tapi ya hanya dua minggu sekali lah aktif Kalau kesulitan sebenarnya tidak terlalu banyak sih ya Salah satunya mungkin Kalau dibakar itu sendiri kan Menggunakan naskah Tapi kalau Pak Dul itu Susah sekali buat Pak kemnya naskah itu tidak bisa Jadi dia itu suka improv Jadi kesulitan saya Di tag pertama, tag kedua, tag ketiga itu Selalu berubah-ubah Cara bicaranya Jadi saya sendiri Sudah menghafalkan naskah Tapi setelah ketemu Pak Dul jadi berubah Itu harus siap Susahnya di situ mas Ya Ya kalau beradaptasi sebenarnya Tidak sulit kok Jadi Kita harus Kalau memang itu Harus berbaur dengan anak-anak Kita juga harus bisa ngomong Anak-anak maunya bagaimana Kita juga harus Pinter guyon Sama mereka Jangan sampai mereka itu Takut Dengan kita Kalau untuk yang Teman-teman yang lain Saya pikir juga Yang penting kita membaur Kita bisa menjaga Hati Kalau kita mau Supaya lebih Rumah ket Lebih dekat Ya kita Guyon lah Gojekan Jadi Jadi enak lah Seperti keluarga Endelalah ya Kebetulan Kebetulan pas pandemi itu Aktivitas Ngedoprak saya Aktivitas berkesenian saya Dan teman-teman di Kedoprak itu Kan mandek Karena pandemi itu Mandek total Semua job Semua Apa agenda Itu di cancel Semua Sampai 3 bulan ke depan Itu sudah cancel Semua Terus Beberapa koncoy itu Ngajak bikin Sesuatu Ayo mas Gawe yopo Ngono Gaya youtube Terus saya di Pasraing gawe Kontene Kontene ada di Gayopo Saya Sebelumnya saya Pernah bikin Balada Kampung Review itu Cuma satu Satu apa Satu Episode Tapi gak jadi Nah itu Itu yang saya Lanjutkan Terus ketemunya Sama Pemain-pemain Bakar Yondelalah 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 Yokeh koncoy ini Dijai gelem Yondelalah Ketemu Dua anak itu Yondelalah Itu Isau ngangkat Isau ngatrol Bakar Heheheho Hihaho Kalau saya sendiri Awalnya itu Memang saya Ditarik sama Direkrut sama Sutradaranya Mas Dwi Mustanto Itu Di Mas Dwi Mustanto Itu Ngaparin saya Hanya deh Melu tulanan deh Mainin Youtube Oke lah Karena memang Saya mempunyai Apa ya Mempunyai Latar belakang Pertemanan Sama Mas Dwi Mustanto Sebelumnya Saya juga belajar Sama Mas Dwi Mustanto Jadi Mas Dwi Mustanto Saudara bakar itu Guru saya juga Jadi itu Pertama kali Saya itu Kenal sama Mas Mustanto Mustanto Itu Waktu Ikut Lomba Ketoprak Itu saya Dilatih sama dia Saya itu muridnya Terus Tiba-tiba Suatu saat Pas pandemi itu Saya sama Billy diajak Yang sebenarnya Awalnya gak tahu Itu jadi apa Sampai tempat lokasi itu Terus Kok jadi Dari BRT Dari BRT itu Jadi orang tua Yang saya itu Gak ngerti sama sekali Terus akhirnya Yaudah lah Semuanya berjalan Dengan proses Itu Saya juga Gak Tau ya Awal mulanya itu Dulu memang Belum ada Hubungannya Dengan Payjo Awalnya Dulu Dan itu Kebetulan Pengestingan dari Sutradara Ternyata saya Ada hubungan dengan Payjo Antara bapak dan anak Akhirnya Dari Mas Sutradara itu Menghubungkan Antara bapak dan anak Kebetulan Di Tek-tek yang sudah ada itu Ternyata Lancar Dan Itu Hanya Hanya saya dan Payjo Sering-sering Komunikasi lah Jadi sebelum Sebelum Tek Kita selalu Ngobrol Menghafalkan Tek Dan Payjo itu Belum bisa baca Jadi ya Saya Dan teman-teman Itu ikut Ikut Menghaver Payjo Untuk menghafalkan Tek Yang akan Di Divideokan Itu Kalau saya di dunia Perfilman Dulu Tahun 2014 Waktu saya masih kuliah Itu pernah ikut Film di Bapak Tanah Jawa Di TVRI Tapi hanya sebagai ekstras Itu sekitar Dua bulan Kalau untuk dunia Acting Saya di Ketoprak Bali Kampang Itu sekitar 10 tahun Dari tahun 2010 Saya masih SMA itu Ikut Ketoprak Ya masih belajar sih Motivasinya dulu Karena itu Masa pandemi Jadi Motivasi Kami dulu Bikin bakar ini Kami Pengen Aktivitas Pengen Dua kegiatan Intinya Mengkuit Jadi Benora Mandek Berkaryai Piy Jadi Kunci Mengwegah Nganggur Wegah Nganggur Wegah Sambat Karena Kabeh Sambat Pas Masa pandemi Ini Jangan Seniman Pengusaha Sambat Nah Saya Tidak Pengen Sambat Sambat Dari Suaranya Banter Sambat Dari 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 Seniman Ketoprak Orang Oke Dia Pernah Menjawab Ada Admin Yang Mengelola Channel Itu Termasuk Tim Tim Manajemen Yang Mengelola Piy Caranya Mempromokan Caranya Bakar Ini Bisa Lebih Terangkat Banyak Strateginya Dan Saya Cuma Ngikut Sebetulnya Di urusan Di wilayah Itu Menggawing Ini Saya Cuma Ngikut Yang Jelas Motivasi Utama Saya Itu Kan Seniman Itu Kan Harus Terawung Istilahnya Jadi Harus Mengepakkan Sayap Jangan Terbelenggu Dalam Suatu Profesi Dan Yang Jelas Ingin Nambah Saudara Ingin Nambah Pas Seduluran Itu Dan Kebetulan Juga Yang Ngajak Saya Itu Mas Dwi Mustanto Orang Yang Bisa Dikatakan Pengaruh Dalam Perjalanan Proses Kekaryaan Saya Hanya Memang Motivasi Saya Menjalin Kekeluargaan Mempunyai Keluarga Baru Dan Mestuti Daweng Guru Kalau Saya Itu Dasarnya Saya Orang Yang Suka Dengan Pengalaman Yang Baru Dan Menurut Saya Ikut Sitcom Ini Memang Benar Benar Baru Untuk Saya Jadi Saya Juga Sangat Antusias Untuk Mengikuti Bakar Production Ini Dan Memang Menambah Pas Tuluran Itu Penting Banget Buat Dunia Kesenimanan Menurut Saya Nah Nah Kalau Masalah Istri Mas Bugang Itu Sebenarnya Ada Di rumah Itu Istri Yang Sebenarnya Tapi Istri Yang Ada Di Bakar Itu Memang Belum Ada Talentnya Itu Pilihan Dari Mas Sutradara Entah Nanti Bagaimana Atau Kemungkinan Itu Mau Buat Boom Channel Bakar Saya Juga Kurang Tahu Yang Pastinya Itu Belum Menemukan Talent Istrinya Pak Bugang Aduh Bukan Saya Sama Pak Tul Itu Jauh Sekali Usianya Ya Kalau Dilihatkan Secara Nyata Itu Memang Berjauh Sebagai Suami Lek Duli Itu Hanya Di Film Bakar Saja Kalau Dunia Nyata Saya Sudah Punya Pasangan Sendiri Pak Tul Sudah Punya Istri Tapi Saya Sendiri Belum Menikah Jadi Calon Mau Menikah Terus Akan Tetap Tayang Karena Ini Kan Bibit Yang Kita Tanam Sudah Mulai Tumbuh Sudah Mulai Bergembang Jadi Terus Tiba-tiba Tidak Diteruskan Ya Eman Begitu Meskipun Kedoprak Sudah Antik Nah Dodomburi Itu Sebetulnya Itu Itu Goyonan Masyarakat Kampung Singweswe Yang Sudah Sejak Dulu Sejak Saya Masih Kecil Sudah Ada Dulu Dodomburi Ger 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 Ini Terus Punggung Ger Kemudian Maksudnya Ger Itu Seger Ini Ngomong BST Dodomburi Ger Cewek Lewat Ayu Seger Seger Di Penggok Biasanya Menembiat Dodomburi Ger Dan itu Sebetulnya Goyonan Lama Yang Saya Munculkan Kembali Goyonan Yang Terutama Terus Mul Mul Itu Goyonan Khas kampung Sebelah Khas kampung Di sebelah Kampung Ribil Ini Ada kampung Namanya Sukomul Itu Saya Dulu Ker Dulan Di sana Dan Cah Nom Nom Kui Nek Gojekan Kui Nganyal Anggertos Mul Dan Itu Nama Salah Seorang Jadi Misalnya Cahlimong Ngumpul Enak Bapak Jenengi Mul Mung Dinggu Ngeceroy Mul Ngan Jangan Genengi Apa Jenengi Jadi Semua Jenengi Denggu Keceroh Keceroh Yang Penting Orang Nesu Nek Nesu Didol Nek Nesu Didol Itu Jadi Kepengen Nginteng Masalah 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 Degre Nesu Dikre Disikapi Gojekan Nesu Principe Nesu Terus Nesu 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 Neng Kampung Nesu Nesu Jadi kuncinya adalah pada pembuatan naskahnya Pembuatan naskahnya itu Jadi kebetulan saya kan sudah mengenal masing-masing personal dari bakar ini Oh Pak RT itu punya karakter semacam ini Hariane koyongonu Bugang itu hariane yusungonu kui Momon apalagi saya kenal betul Hariane yusungonu Sifat baik buruknya saya paham Sak kemaki-kemakinya saya paham Nah kemudian untuk mendesain naskah itu Saya justru mengikuti karakternya Jadi tidak memaksakan untuk menulis naskah yang keluar dari karakter kesehariannya Makanya kalau natural ya wajar Tulisan saya itu mengikuti karakternya masing-masing personal Termasuk Vandra Paijo Pesan saya untuk para penggemar bakar atau penonton bakar Bahwa dalam kehidupan pasti banyak permasalahan-permasalahan Yang mana mungkin membuat kita bingung Kita kadang-kadang bisa frustasi Tapi jangan seperti itu Bersabarlah bahwa semua permasalahan yang ada di dunia ini Semua cobaan pasti ada solusinya Tuhan pasti akan memberi jalan Dan karena apa Ada permasalahan Pasti ada solusinya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya